Yuk, berbagi cerita dan simak cerita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19. Baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesan. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga? Hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Halo, selamat pagi untuk semuanya sahabat. Kita kembali di program Radio Sahabat Iswaman untuk edisi hari ini, Kamis 29 Juli 2021. Dan saya harapkan ini kan berkaitan dengan kesehatan. Tentunya saya tak anti-intinya untuk selalu menghimbau pada Anda untuk terus menjaga kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan itu yang paling utama. Apalagi di masa pandemi itu saat ini. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu sahabat yang saya tahu saat ini beliau ini masih dalam posisi sebagai isoman ya. Atau melakukan isolasi mandiri. Ada Mbak Prasasti Ametama Sistra ya? Anutama, sorry. Prasasti Anutama Sistra. Nah, Mbak panggilannya Mbak Sasti ya? Ini aktif sebagai karyawan swasta. Oke, halo. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Sasti. Assalamualaikum, iya kak. Oke, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam program Radio Sahabat Isoman. Ini salah satu program Suara Sidoarjo yang tentunya diharapkan ini bisa menginspirasi untuk mereka yang saat ini sedang dirawat. Agar punya semangat untuk sembuh dengan cerita-cerita yang positif tentunya yang sudah Mbak Sasti alami. Nah, kalau boleh saya tahu nih kira-kira bagaimana sih Mbak awal mulanya ketika terpapar Corona begitu? Awal mulanya sih, pertama itu kan pas mau vaksin nih, tanggal 3 Juli kemarin itu kan rencana mau vaksin memang dari kantor. Terus habis itu badan itu udah terasa mulai nggak enak. Kan memang sebelumnya sama kantor kan sebelum vaksin itu diwajibkan untuk swab dulu. Waktu itu kan swab ternyata hasilnya udah positif. Jadi kan untuk vaksinnya nggak jadi, batal, cancel. Nah, semenjak itu akhirnya udah mulai isoman gitu. Itu awal kali yang dirasain pertamanya tuh pasti ya flow, batuk, sama pusing awalnya. Itu kira-kira tanggal berapa? Mulai rasa itu sekitar tanggal 1. 1 Juli ya? Awal Juli itu sudah mulai kerasa, tanggal 1 itu udah mulai kerasa. Kan saya pikirnya cuma flu, batuk aja. Karena memang saya ada alergi untuk debu. Jadi gampang sekali kena flu gitu. Terus ya itu setelah disuruh sama, diminta untuk kantor swab sebelum vaksin. Akhirnya keluar hasilnya itu tadi. Swabnya positif. Mbak Sasti, kalau boleh tahu juga, ini mungkin ngerasa ada gejala-gejala seperti terpapar COVID-19 ini mungkin berada di mana gitu. Mungkin nggak sengaja berada di, ya jalan-jalan kemana, atau mungkin di rumah saja atau kemana gitu. Gitu, kantor. Oh, di kantor ya? Kantor itu sekitar bulan pertengahan, bulan Juni. Supervisor accounting itu ada, pertama kali ya, pertama kali supervisor accounting itu kena. Satu hari, eh sebentar, itu setelah ada audit datang, audit customer datang ke kantor, terus kemudian accounting supervisor itu kena. Sebelumnya, sebelumnya ada kontak sama saya. Satu hari sebelumnya ada kontak sama saya, besoknya belionya nggak masuk. Udah sekitar 4-5 hari kalau nggak salah itu baru tahu, saya sendiri pun baru tahu kalau belionya terpapar COVID-19, positif COVID-19. Oke, Mbak Sasti ngerasa nggak kalau misalnya pada saat kontak dengan beliau ini, kondisi Mbak Sasti memang juga nggak fit atau biasa aja? Biasa aja, masih biasa aja. Oh, berarti masih sehat sebenarnya ya? Iya, masih sehat, masih biasa aja. Pas waktu akhir Juni tuh kan ada sempet hujan ya, itu saya ada pulang kemalaman, pulang dari kantor kemalaman kan kena hujan. Mungkin dari situ kondisi badan udah ngedrop ya, besoknya flu, batuk, terus yaudah tanggal 2-nya itu disuruh set kan sebelum vaksin itu ketahuan itu tadi. Mungkin kondisi badan lagi ngedrop aja waktu itu. Oke, baik Mbak Sasti, dengan kata lain mungkin virusnya udah nempel di tubuh, tapi saat itu lagi nggak masalah dengan kondisi masih sehat. Kemudian beberapa hari kemudian baru kena flu, akhirnya virusnya masih tetap di tubuh, nah ini akhirnya terpapar gitu kan. Baik, Mbak Sasti, kira-kira untuk ketika Mbak Sasti melewati masa-masa isoman, ini apa yang sudah dilakukan? Kalau dari tanggal 1 berarti sudah hampir sebulan ya? Nah, ini melewatkan waktu sebulan ini, apa saja yang dilakukan Mbak? Kan tanggal 2 Juli itu saya sendiri isoman, isoman-nya nggak di rumah. Hmm, hmm, tapi? Di hotel. Oke. Di salah satu hotel di Surabaya. Terus kemudian itu hanya selama 10 hari, karena waktu saya swab lagi antigen dan PCR tanggal 12, itu sudah negatif hasilnya. Nah, selama masa isoman itu, tetap nih yang pertama, orang tua lah. Orang tua itu lebih, lebih ini, supply ke obat-obatan, vitamin, sama terutama ibu tuh, ibu yang lebih sering bikinin, buatin jamu, punir asam, plus ada di mix jahe merah juga. Jadi tiap 2 hari sekali, itu digirim 2 botol-2 botol. Itu, vitamin itu pasti, kemudian sama orang tua dibeli ini obat, ini loh, obat Cina, apa sih itu yang lagi viralnya itu loh, Kak? Hmm, itu apakah juga seperti suplemen gitu, atau penambah kekebalan gitu fungsinya, mungkin? Kalau yang dibaca di itu sih, hanya untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, oke, baik. Isinya 2 strip, itu beli 1 botol-2 dihabisin gitu. Dari pihak hotel sendiri, apa yang sudah dilakukan pada ini, pasien-pasien ini, apakah mereka juga menyediakan tempat istirahat saja, atau mungkin juga memberikan, apa, treatment-treatment tertentu gitu, gimana ini, Mbak? Bagaimana, istirahat saja. Oke. Tidak istirahat saja. Oke, dan setelah 10 hari, kemudian Mbak Sasti melanjutkan isoman di rumah ya? Enggak, sudah mulai. Setelah, setelah udah tau negatif itu, hari Jumatnya saya sudah mulai aktif buker jino lagi. Oke, berarti secara keseluruhan isoman dilakukan di hotel, karena setelah lepas dari itu sudah sembuh kan, berarti ya? Ya, sudah sembuh. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu nih Mbak Sasti, tadi kan menyebutkan kalau gejala-gejalanya itu batuk, pilek, dan sebagainya, apakah juga merasakan kayak sakit tenggorokan, kemudian hilang penciuman, apa, seperti itulah? Kan tanggal 2 itu, awal-awal itu kan baru flu sama batuk aja ya, kemudian hari Jumat malam, tanggal berapa itu, satu minggu kemudian lah, itu saya kayak merasakan sese, sempat sese, Jumat malam itu sempat sese, cuman nggak berlangsung lama. Waktu itu kan sese, ingat kan waktu saya tidur, waktu saya tiduran, kemudian saya bangun, duduk sebentar buat ngerileksin, akhirnya yaudah, nggak terlalu sese, maksudnya sudah bisa bernafas seperti semula. Terus hari Senin, itu badan sudah mulai panas, badan panas hari Rabunya, hari Rabu itu ini apa namanya, mulai nggak bisa bau, nggak bisa rasa apapun, tapi ya, apa ya, mau nggak mau kan kita harus tepak makan, yang banyak, mau itu yang, kalau saya sih lebih makan yang berkuah, dan agak pedas. Tapi meskipun begitu juga nggak ada rasa ya, katanya kan gitu. Nggak ada, cuman pedasnya aja yang terasa. Rasa, kalau apapun nggak terasa gitu, kayaknya pedasnya aja yang terasa. Iya, terasa pahit mungkin? Nggak. Oh nggak, oke. Iya, baik. Jadi setiap pasien itu beda-beda ya, kalau kemarin saya sempat wawancara dengan pasien yang sudah sebagai penyintas, itu yang kerasa hanya pahit saja. Mungkin sepahit hidupnya kali ya. Jadi pahit saja, kalau sama Mbak Sasti ini, kerasa pedas ya. Pedas. Saya kalau dikirim makan, selalu minta yang berkuah, dan ada pedasnya. Biar, apa ya, biar bisa keringetan ya, yang terutama keringetan itu. Terus, ya, buat ini sih, buat rasanya juga. Oke. Mbak Sasti, ketika berada di hotel itu, apakah memang apa yang Mbak Sasti rasakan itu keadaan tubuh masih bisa ditoleransi? Dalam arti masih bisa bergerak kemana-mana, bisa berolahraga, gitu. Atau hanya di tempat tidur, saja loyo, karena menahan kesakitan, kayak gitu. Gimana, Mbak? Masih bisa kerja? Masih bisa, apa namanya, waktu selama 10 hari pun saya juga bekerja juga sih. Jadi, payphone, payphone, ini juga remote dari PC kantor, gitu. Oke, baik. Jadi, ini WFH ya. Bukan home, tapi hotel, gitu. Work from hotel, gitu ya. Oke, baik. Mbak Sasti, ketika Anda di vonis positif COVID, itu yang ada di pikiran itu sebenarnya apa sih? Kadang-kadang kan banyak yang kalut, nih. Kalut, panik, dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi tips, gitu, ketika kita di vonis positif, yang harus dilakukan apa sih sebenarnya? Jangan terlalu dipikir, sih, gitu. Dibuat senang aja, dibuat bahagia aja. Soalnya waktu islaman kemarin pun saya selalu lihat YouTubenya itu yang lucu-lucu. Jadi, biar nggak terlalu mikir, aduh, kena COVID nih, aduh, gimana nih, besoknya, kayak gitu. Jadi, kan, biar nggak tertek, kalau orang yang punya pikiran kayak gitu kan cepat banget ngedropnya. Iya, betul. Mbak Sasti juga pernah ngalami insomnia nggak? Karena ini kebanyakan orang yang kena terpapar COVID itu juga susah tidur, katanya begitu. Iya, insomnia. Betul ya? Iya. Oke, jadi kalau boleh tahu jam tidurnya kapan ini? Apa nggak tidur atau gimana? Waktu mau subuh, baru bisa tidur. Itu kira-kira berapa jam ya, Mbak? Jam 2 gitu, jam 2, setengah 3 itu baru bisa tidur. Itu pun nggak terlalu lama sih, Kak. Maksudnya, hanya beberapa hari aja, terus kemudian baru bisa enakan lagi, baru bisa tidur lagi. Nanti juga ketikiran karena kerjaan ini ya. Iya, iya, iya. Ternyata Mbak Sasti mestik pun sakit ya, tapi tetap melakukan aktivitas pekerjaan. Mungkin ya dilakukan nggak terlalu berat-berat amat, telah pekerjaan yang ringan gitu kan. Biar nggak boring, karena ada di hotel selama 10 hari, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh keluar. Iya kan? Jadi memang harus melakukan aktivitas. Apakah juga olahraga di sana? Menyempatkan begitu? Nggak. Oh, nggak ya? Di dalam kamar hotel, mungkin gerak-gerak apa gitu, melakukan gerakan apa? Nggak juga ya? Nggak juga. Oke. Kadang-kadang sih keluar, keluar hotel, ya cuman sekedar, apa namanya, berjumur. Cari panas-panasan di hotel gitu aja. Soalnya kan di depan hotel waktu itu kan ditutup jalannya, jadi nggak ada kendaraan yang lalu lalang. Oke, Mbak Sasti, ketika Anda sekarang sudah merasakan bugar kembali, ya kan? Nah, yang membuat Anda yakin bahwa, oh aku sekarang udah sembunyi, apa ini? Apakah penciuman kembali normal atau apa? Rasa. Pertama rasa sudah mulai bisa merasakan ini enak atau nggak enak. Terus kalau untuk penciuman sekarang sih masih kadang muncul, kadang nggak, kadang cuma bisa bau satu, bau aja kayak gitu. Tapi tetap, masih tetap apa ya, kayak di uap air panas sama minyak kayak putih gitu aja. Jadi rasa yang sudah keluar ya. Sekarang sudah komplit ya, manis bisa, asin bisa, asem juga bisa ya. Iya, mungkin Mbak Sasti ini nggak ada masalah dengan lambung ya. Karena tadi yang makan pedas-pedas, kalau biasanya yang sakit ini pedas-pedas malah dihindari, biasanya gitu. Tapi dia, habis ini beli rujak dong. Iya Mbak, rujak cinggur ya. Cabainya 10. Aduh, jangan, habis sakit lagi. Oh iya. Biasanya, suka-suka pedas ini langsung balas dendam ya, ingin beli rujak begitu. Oke, baik. Mbak Sasti, ketika Anda merasakan sembuh seperti ini, tentunya ada pihak-pihak yang membantu ya kan? Mungkin ada ucapan terima kasih buat mereka, silakan. Terutama sih, yang pasti sama Allah ya, sudah memberikan, sampai detik ini memberikan kesehatan, masih diberikan hidup, yang kedua sama orang tua. Terus anak-anak, sama adik juga yang tiap Sabtu, tiap Minggu selalu video call, yang selalu bikin semangat, yang selalu bikin senang gitu. Terus ada yang ketiga untuk seseorang pasangan. Oke, Mbak Sasti, selama melakukan isoman, Mbak Sasti memang tidak berinteraksi dengan siapapun. Maksudnya, bersentuhan langsung, bertatap muka dengan ongak ya? Enggak. Cuman, kalau untuk pengiriman makanan, pengirim bat jamu itu sempat ketemu sama orang tua, di ini sih, di parkirkan. Cuman jauh. Jauh ya. Iya, oke. Jadi saling jaga gitu kan, jangan sampai menular ke yang lain, ya kan? Oke, Mbak Sasti, mungkin ada imbauan atau saran-saran bagi sahabat-sahabat Surasti Dorjo yang saat ini mungkin sedang menjalani isoman juga, ini saran-sarannya apa, atau tipsnya seperti apa sih, biar cepat sembuh gitu? Yang pertama, jangan males makan aja, tetap makan yang banyak. Mau itu gak ada rasa, mau itu rasanya pahit atau apapun, tetap makan yang banyak. Terus, abis itu gak usah terlalu mikir yang, aduh, aku kena COVID, aduh, besok aku gimana. Udah, harus lepasin aja itu ya dibuat bahagia aja lah. Sebahagia mungkin pokoknya. Udah, seperti itu aja sih, Kak. Oke. Karena itu yang utama lebih penting sebenarnya. Apa? Lebih utama, lebih penting bahagia itu. Bahagia, itu yang jadi... Bahagia yang anaknya pokoknya. Oke. Makan ya, apapun yang dirasakan, mau pahit, mau apa, tetap aja makan gitu kan. Terus, jangan lupa bahagia ya, dibawa happy aja. Happy aja. Oke. Abis gitu, kalau bisa sih, tiap pagi, kalau yang gak bisa bau, masih belum bisa bau, wap untuk minyak kaya putih gitu, air panas, terus dikasih minyak kaya putih, kayak gitu. Dikatasi minyak kaya putih. Itu juga terapi sih. Kalau yang ini memang sering saya dengar, dan saya juga mendengar dari beberapa penyintas, katanya memang, maksudnya selalu. Selalu atau mayoritas itu melakukan hal ini memang, Mbak. Jadi, minum air hangat, kemudian juga, apa tadi, menempelkan kapas dengan minyak kaya putih ya? Kayak gitu, di hidung gitu ya? Hidung. Ini untuk merangsang penciuman, supaya keluar atau gimana sih sebenarnya? Biar bisa, kalau saya sih biar bisa plong untuk nafas, sama, di terapi seperti itu aja. Oke, baik. Mbak Sasi, terima kasih sudah berbagi informasi dan cerita-cerita ya, di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan cerita atau berita positif untuk mereka yang saat ini sedang dirawat gitu, Mbak Sasi. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.